Intro Halo Nakama, selamat datang di Captain Anime Mimin berharap kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu pastinya Meskipun terlihat super kuat Namun nyatanya Luffy dalam mode Gear 5 masih punya celah kelemahan cuy Gear 5 memang salah satu senjata paling andalan Luffy dalam pertualangan One Piece Tapi ada titik lemah di balik kehebatannya Saat Luffy menghadapi Kaido di puncak pertarungan Arsuano Penampilan awak kening dari buah iblis Luffy justru bikin dia keder Meskipun Gear 5 punya daya hancur yang dasyat Namun tetap ada beberapa kelemahan yang harus diwaspadai cuy Nah apa saja sih kelemahan Gear 5 itu? Yuk simak videonya cuy Yang pertama Lama penggunaan Gear menjadi berkurang Seperti yang terlihat dalam pertarungan di Onigashima Luffy menunjukkan daya tahan tubuh yang luar biasa cuy Sebelumnya Luffy menggunakan Gear 4 yang hanya bisa bertahan selama sekitar 10 menit Namun saat menggunakan Gear 5 Ia hanya mampu melakukan dalam waktu yang sangat singkat sebelum kehabisan tenaganya cuy Dalam duel melawan Rob Lucy Luffy menggunakan Gear 5 dalam waktu yang lebih lama dibandingkan saat melawan Kaido Mungkin karena Luffy langsung menggunakan Gear tersebut sejak awal pertarungan Dan energinya masih penuh cuy Namun ada kemungkinan bahwa penggunaan Gear Luffy secara berlebihan akan mengurangi durasinya Hal ini disebabkan oleh penggunaan energi yang sangat besar Dalam pertarungan melawan Kizaru Luffy menggunakan Gear 5 untuk sementara waktu Tujuannya adalah untuk menjaga jarak antara Kizaru dan Vegapunk Durasi penggunaan Gear 5 kali ini lebih singkat jika dibandingkan dengan saat melawan Rob Lucy Yang menarik sebelum pertarungan dimulai Luffy sempat makan terlebih dahulu cuy Yang kedua menguras habis energi Salah satu kelemahan yang paling jelas dari Gear 5 adalah bahwa itu membutuhkan stamina yang cukup besar cuy Yang membuat Luffy kehabisan energi dengan cepat Seperti yang pernah Travargar Law dan Eustace Kid sampaikan Saat mereka menggunakan kekuatan baru Awakening dari buah iblis mereka Awakening benar-benar menguras tenaga dan stamina mereka cuy Pada kasus Luffy, bukti ini terlihat pada chapter 1045 yang lalu Setelah menggunakan kekuatan Gear 5 dalam waktu yang cukup lama Luffy terlihat sangat lelah Wajahnya berubah dan ia tampak sangat lemas cuy Hampir seperti orang yang sedang berjuang dengan kematian Setelah menggunakan Gear 5 Tenaga Luffy terlihat habis dan ia sendiri mengakui bahwa Gear 5 Benar-benar memeras semua energinya dan stamina nya cuy Kondisi yang sama terjadi setelah pertarungan melawan Rob Luffy Dan Admiral Kizaru Dimana Luffy terlihat lelah dan berubah menjadi orang tua Selain istirahat, suara genderang kebebasan juga berfungsi untuk mengembalikan kekuatan Luffy Hal ini sudah terlihat saat melawan Kaido sebelumnya Namun saat menghadapi Rob Luffy dan Kizaru Istirahat tampaknya menjadi cara untuk mengembalikan stamina Luffy Yang ketiga, berpotensi memunculkan penyakit Goldie Roger adalah tokoh yang terkenal sebagai Raja Bajak Laut dalam cerita One Piece Sebelum akhirnya ia memilih untuk menyerah kepada angkatan laut Ia membuat keputusan tersebut karena selain berhasil menemukan One Piece Ia juga menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan cuy Kemungkinan hal serupa juga akan terjadi kepada Luffy di akhir cerita atau di masa depannya Roger dan Luffy memiliki perbedaan Terutama dalam hal mereka menjadi pemakan buah iblis Meskipun demikian, ada banyak kesamaan antara keduanya yang bisa berpotensi menimbulkan efek negatif kepada Luffy Dalam kasus Luffy, penyakit yang mungkin dia alami bisa disebabkan oleh penggunaan Gear 5 dalam jangka yang panjang Terlebih lagi, Luffy telah mengalami banyak kejadian buruk sebelumnya cuy Seperti terkena racun dari magelan Tidak diketahui penyakit apa yang akan diderita oleh Luffy di masa depan Namun ada kemungkinan bahwa Luffy bisa terkena penyakit yang mirip dengan kanker di dunia nyata Karena faktor-faktor lain seperti kelemahan stamina yang akhirnya menyebabkan beberapa penyakit muncul Mungkin Chopper telah menyembuhkannya atau setidaknya mengurangi rasa sakit yang Luffy rasakan cuy Yang keempat, penurunan kondisi fisik Masih terkait dengan fisik Luffy, kekurangan dari Gear 5 selanjutnya adalah penurunan terus-menerus dalam kondisi fisiknya Saat ini kemungkinan penurunan kondisi fisik Luffy masih belum akan terjadi cuy Pertama, ini adalah masa keemasan Luffy Yang kedua, cerita ini masih berlangsung dan menjadi alur cerita utama Ketiga, Luffy sedang berada dalam kondisi yang terbaiknya cuy Namun demikian, di masa tuanya nanti, Luffy mungkin akan mengalami dampak negatif pada kondisi fisiknya yang akan menurun cuy Seperti yang terungkap dalam ceritanya, tokoh-tokoh seperti Garp, Relic, dan Whitebird yang sudah tua juga mengalami penurunan kesehatan Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya cuy Kemungkinan besar Luffy akan menghadapi banyak kesulitan jika dia terus menggunakan Gear 5 miliknya Kita bisa mencermati apa yang terjadi pada Whitebird Dimana penyakit yang dialaminya mungkin disebabkan oleh penggunaan Gura-Gura Nomi yang berlebihan Bahkan, dengan kekuatan yang luar biasa dari Gear 5 Tidak ada yang bisa menjamin bahwa penurunan kondisi fisik ini tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat cuy Yang kelima, Kepribadian Luffy menghilang Kelemahan utama dari Gear 5 dan buah iblis Zoan yang telah terbangun adalah kehilangan identitas dan semangat dalam diri mereka Informasi ini tidak diketahui sebelumnya, tetapi akhirnya terungkap dalam booklet Road to Locktail Vault 3 Menurut booklet tersebut, penggunaan Gear 5 atau Zoan yang terbangun akan kehilangan kepribadiannya cuy Kesadaran dan semangat mereka Efek yang timbul dari proses awakening ternyata dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian pengguna buah iblis tersebut Dikatakan bahwa meskipun tubuh mereka menjadi kuat dan luar biasa Kepribadian mereka justru menjadi lemah dan bahkan hilang sama sekali Dengan kata lain, pengguna akan kehilangan kesadaran dan kendali atas tubuh mereka cuy Selain itu perilaku mereka juga akan berubah secara signifikan Ada beberapa kemungkinan jawaban mengapa Luffy mengalami perubahan yang signifikan Setelah membangkitkan kekuatan dari buah iblis Mika miliknya Setelah memperoleh kekuatan tersebut, Luffy menjadi sosok yang ceria, penuh tawa, dan sepertinya tidak memiliki beban hidup cuy Hal ini juga terlihat lebih jelas pada Kaido Dimana dia memiliki berbagai kepribadian yang berbeda saat mabuk Selain faktor mabuk, bisa jadi efek awakening dari kekuatan buah iblis juga berperan dalam perubahan ini cuy Yang keenam, mengurangi usia Ini adalah dampak negatif yang paling besar dan kelemahan terbesar dari gear 5 milik Luffy Dengan menggunakan berbagai teknik gear sebelumnya, terutama gear 2 dan gear 4 Usia Luffy semakin pendek secara perlahan cuy Pada saat di Ennis Lobby, Luffy pernah membicarakan tentang penggunaan gear 2 Dia menjelaskan bahwa penggunaan gear 2 berarti memaksakan jantungnya bekerja lebih keras Yang pada akhirnya meningkatkan resiko kematiannya cuy Selain itu, penggunaan gear 2 juga sangat menguras energi Luffy Semua hal ini dapat dilihat dari kejadian di chapter 1045 yang lalu Setelah mengandalkan kekuatan gear 5 dalam waktu yang cukup lama Terlihat jelas bahwa Luffy sangat kelelahan Di chapter 1071, Luffy sekali lagi menunjukkan kelelahannya setelah melawan Rob Lucci Tidaklah menghirankan jika penggunaan gear 5 serta akumulasi dari tindakan-tindakan sebelumnya Dapat berakibat fatal bagi Luffy cuy Oke, seperti itulah pembahasannya Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama semua memiliki pendapat lain Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini cuy Oke, terima kasih Ciao